Benda ini tidak hanya dapat memperbaiki jubahmu, tetapi juga memiliki fungsi tembus pandang, kata Lord Alkohol. Jika kamu menggunakannya bersama jubahmu, mereka tidak akan bisa menemukanmu. Apakah itu ajaib? Lin Suan terkejut. Dia menyadari bahwa kasa mengalir pembersih ini memang bagus. Lord Alkohol mengajarinya cara menggunakannya secara singkat, dan Lin Suan dengan cepat memahaminya. Dia menceritakan keseluruhan cerita pada Yin King Yi dan berkata, pegang aku erat-erat dan jangan bersuara. Yin King Yi menganggup tanpa sadar. Kemudian, dia merasakan sepasang tangan yang kuat menariknya ke dalam pelukan. Bersandar di sisi Lin Suan dan merasakan auranya, Yin King Yi sedikit tersipu. Siap, Lin Suan mengingatkannya. Kemudian, dia menutupi dirinya dengan kasa aliran pembersih dan menggunakan metode yang diajarkan oleh Lord Alkohol untuk mengaktifkannya. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan mendukung mereka, dan keduanya sepertinya menghilang. Lin Suan memeluk Yin King Yi dan dengan cepat berjalan keluar. Karena kasa aliran pembersih terlalu kecil, keduanya harus bersandar satu sama lain. Lengan Lin Suan secara tidak sengaja menyentuh tubuh lembut Yin King Yi. Ah! Seru Yin King Yi, tapi Lin Suan dengan cepat menutup mulutnya. Hem! Orang tua berjubah abu-abu, yang berdiri di samping Wu Saoyu, merasa bingung. Dia menggunakan kemampuan Harmonious Spirit Rilem untuk merasakan situasi di sekitarnya. Pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Apa yang salah? Wu Saoyu bertanya. Tidak ada. Mungkin itu hanya imajinasiku saja. Orang tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Tuan muda, tidak banyak waktu tersisa. Mari kita tunggu dua jam lagi. Aku tidak percaya anak itu tidak akan keluar. Wu Saoyu mengertakkan gigi dan berkata. Di bawah kasa mengalir pembersihan, Yin King Yi dipeluk oleh Lin Suan. Mulutnya ditutupi oleh tangannya, dan dari waktu ke waktu, dia akan merasakan sensasi yang aneh. Wajah kecilnya berubah semerah apel matang. Bahkan pangkal telinga dan lehernya pun berwarna merah muda. Lin Suan tidak menyadari hal ini. Sarafnya sudah mencapai batasnya. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak bergerak, dia menghela nafas lega. Dia membawa Yin King Yi jauh sebelum dia melepaskan kasa aliran pembersih. Melihat Yin King Yi yang memerah, Lin Suan akhirnya menyadari kelainan di tubuhnya. He he, dia melepaskan tangannya sambil tersenyum dan mengusap hidungnya dengan senyuman pahit. Yin King Yi menundukkan kepalanya dalam-dalam, tangan kecilnya memainkan sudut bajunya dengan gelisah. Momong-momong, kamu masih belum memberitahuku kenapa kamu ada di sini. Lin Suan mengubah topik pembicaraan. Setelah itu, mereka berdua mengobrol sambil berjalan, dan Yin King Yi perlahan-lahan melupakan apa yang baru saja terjadi. Faktanya, tidak lama setelah Lin Suan meninggalkan sekte langit hitam, Yin King Yi juga pergi. Dia mengikuti kakeknya ke kerajaan Sky Mountain. Baru-baru ini, kakeknya tiba-tiba menjadi lemah. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan barang-barang di rumah untuk ditukar dengan pil. Dengan bahan kelas atas seperti ini, mungkinkah kakekmu adalah seorang pemurni senjata? Lin Suan bertanya. Ya, kakek saya sangat kuat, Yin King Yi sedikit bersemangat, tetapi ketika dia memikirkan kakeknya yang sakit, matanya kembali redup. Mereka berdua meninggalkan kota bulan sabit merah dan tiba di kaki gunung yang jaraknya 30 li dari kota. Ada rumah bambu kecil dan halaman kecil. Itu sangat sepi. Kakek, aku kembali. Yin King Yi berlari dengan cemas. Batuk-batuk, gadis kecil, kamu berlarian lagi. Seorang lelaki tua berambut putih keluar. Dia bersandar pada tongkat yang terbuat dari bambu, membungkukkan punggung, dan batuk tanpa henti. Kakek, di luar berangin. Biarkan aku membantumu masuk. Yin King Yi tampak khawatir. Halo, tuan-tua. Lin Suan juga berjalan ke depan. Pak Tua Yin memandang Lin Suan, kilatan tak terlihat melintas di matanya. Ini. Kakek, dia temanku. Yin King Yi sedikit tersipu. He he, tuan-tua, nama saya Lin Suan. Saya sudah mengenal King Yi sejak kami berada di sekte langit hitam. Mereka bertiga masuk ke rumah bambu, dan Lin Suan membantu tuan-tua Yin duduk. Kakak Lin, bisakah kamu mengobati penyakit kakekku? Karena aku telah mengambil benang aliran pembersihan, aku akan melakukan yang terbaik. Lin Suan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa, kamu mengambil benang aliran pembersihan? Tuan-tua Yin gelisah. Kakek, jangan marah. Ini salahku. Yin King Yi tidak berani menyembunyikan kebenaran dan menceritakan semuanya padanya. Huh, nak, Pak Tua Yin menghela nafas. Jangan melakukan hal bodoh di masa depan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Para dukun di masa lalu itu hanya membodohiku. Jangan percaya kata-kata mereka. Jika aku bisa melihatmu mempelajari semua keterampilan pemurnianku sebelum aku mati, aku akan bisa beristirahat dengan tenang. Kakek, kamu akan baik-baik saja. Yin King Yi sangat cemas hingga dia hampir menangis. Senior, jangan terlalu pesimis. Penyakitmu bisa diobati, saran Lin Suan. Huff, jangan coba-coba mengabaikanku. Aku tahu tubuhku. Karena King Yi telah memberimu benang aliran pembersihan, aku tidak akan mengambilnya kembali. Tuan Tua Yin jelas tidak bisa melakukannya. Lin Suan tertawa getir. Penyakitmu benar-benar bisa diobati. Sebenarnya, Lord Alkohol diam-diam telah mengamatinya sejak awal. Namun, kesimpulan yang dia dapatkan mengejutkan Lin Suan. Bisakah diobati? Pak Tua Yin tidak mempercayainya. Lalu, tahukah kamu penyakit apa yang aku derita? Ya, kata Lin Suan dengan suara rendah. Oh, Pak Tua Yin mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi serius Lin Suan. Beritahu aku tentang itu. Sebenarnya, senior tidak sakit. Kamu tidak punya banyak waktu lagi, kata Lin Suan perlahan. Mata Pak Tua Yin berkilat saat dia menatap Lin Suan. Yin King Yi, yang berada di sampingnya, membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Namun, Lin Suan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia terus berbicara dengan suara mantap, aku bisa merasakan ada aura kematian di tubuhmu yang terus-menerus menghancurkan tubuhmu. Retakan. Tubuh Pak Tua Yin gemetar saat batang bambu di tangannya patah. Dia berdiri dengan gemetar, matanya dipenuhi keterkejutan. Anda dapat memberitahu. Ya, kata Lin Suan. Lagi pula, aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Benar-benar, Pak Tua Yin meraih tangan Lin Suan dan terbatuk tanpa henti. Senior, jangan gelisah. Lin Suan membantu Pak Tua Yin duduk dan terkekeh. Saya bisa membantu senior, tapi saya punya syarat. Sebuah kondisi. Pak Tua Yin dan Yin King Yi tercengang. Nak, jangan bilang kamu ingin menikahi cucuku. Pak Tua Yin menyipitkan matanya. Kakek, Yin King Yi memanggil dengan malu-malu. Lin Suan tersenyum pahit dan mengusap hidungnya. Sebenarnya, itu hal lain. Saya mendengar dari King Yi bahwa senior adalah seorang pandai besi. Saya ingin meminta bantuan Anda. Pak Tua Yin memandang Lin Suan, matanya bersinar. Harta karun tingkat roh setengah jadi. Lumayan, lumayan. Kamu tahu, bisakah kamu memperbaikinya? Lin Suan sangat menantikannya. Bisa diperbaiki. Namun, selain pasir hisap pencuci, saya membutuhkan beberapa bahan lain. Tidak masalah. Saya bisa mendapatkannya, jawab Lin Suan. Jika Anda memiliki semua bahannya, bisa diperbaiki dalam waktu setengah bulan. Pak Tua Yin terbatuk dua kali. Senior, ini ada dua tetes cairan roh bumi. Ambil dulu. Perlahan-lahan saya akan menjelaskan cara menyelamatkanmu. Cairan roh bumi. Pak Tua Yin kembali bersemangat. Itulah cairan kehidupan. Kamu benar-benar memiliki benda seperti itu. Dia mengambil botol giyok putih dan meminum setetesnya. Jejak samar gas hitam merembes keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menguap ke udara. Lin Suan merasakan kegugupan yang tak bisa dijelaskan saat melihat aura hitam. Dia merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, dia teringat pada trate hitam yang menyegel meridian roh di tubuhnya. Tampaknya memiliki aura yang mirip dengan gas hitam ini. Senior, bolehkah saya tahu mengapa Anda terinfeksi gas kematian ini? Lin Suan bertanya. 322. Mendesah. Pak Tua Yin menghela nafas berat. Itu semua sudah berlalu. Jangan bicarakan itu. Sepertinya dia tidak ingin membicarakan hal itu sama sekali. Lin Suan hanya bisa menyerah dan membicarakan jubah itu dengannya lagi. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan tinggal di sini sementara. Dia memberikan jubah hitam dan pasir hisap mencuci kepada Pak Tua Yin dan pergi mencari bahan lainnya. Selama waktu ini, dia juga memilah metode untuk mengobati aura kematian di tubuh Pak Tua Yin dan akhirnya menghasilkan rencana yang dapat diandalkan. Lin Suan menyerahkan materi yang dia sortir kepada Pak Tua Yin. Yang terakhir ini sangat emosional hingga dia menitikkan air mata. Setelah menghabiskan 10 hari, Lin Suan akhirnya mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan. Hal berikutnya yang harus dilakukan Pak Tua Yin adalah memperbaiki jubah hitamnya. Selama proses ini, Lin Suan memperhatikan dari samping. Pak Tua Yin tidak keberatan dengan hal ini. Setelah beberapa hari observasi, Lin Suan merasa hormat pada Pak Tua Yin. Belum lagi hal-hal lain, metode pemurnian ini saja sudah membuka matanya. Pak Tua Yin bahkan memperbaiki tulisan di jubahnya. Setengah bulan berlalu dengan cepat, dan perbaikan jubah hitam itu akhirnya selesai. Lin Suan membelai jubah hitam itu dengan gembira dan menemukan bahwa pola merah tua di atasnya lebih jelas. Hei-henak, dengan pasir hisap pencuci, kualitas jubahnya lebih baik dari yang diharapkan. Pak Tua Yin tertawa. Ia memiliki tiga teknik rahasia yang Anda sebutkan, dan tidak dapat terlihat untuk waktu yang lebih lama. Jubah hitam, yang telah menjadi artefak spiritual, memiliki tiga teknik rahasia selain meningkatkan kecepatan. Jubah pengorbanan darah. Membakar darah esensi tubuh untuk mengaktifkan jubah dan mencapai gerakan kecepatan tinggi. Teknik rahasia ini telah menyelamatkan hidup Lin Suan lebih dari sekali. Dua sisanya adalah teknik rahasia baru. Tembus pandang. Tidak hanya bisa menyembunyikan aura seseorang, tapi juga bisa menyembunyikan tubuh seseorang. Tak seorang pun di bawah alam pendeteksi roh atau master prasasti kelas 4 akan dapat mendeteksinya. Namun, ada batasan waktu 20 nafas. Dengan kecepatan Lin Suan, itu sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Teknik rahasia ketiga, doppelganger. Itu bisa menciptakan dua doppelganger yang mirip dengan tubuh asli dan bisa bertahan selama 30 nafas. Lin Suan dengan senang hati memakainya. Dengan jubah ini, kekuatannya menjadi semakin kuat. Dia memperkirakan bahwa jubah ini adalah salah satu harta karun tertinggi di antara harta karun tingkat roh tingkat rendah. Setelah memperbaiki jubahnya, Lin Suan masih memiliki tugas lain yang harus diselesaikan, jadi dia berencana untuk pergi. Itu bagus juga. Aku juga ingin meninggalkan tempat ini dan memulihkan diri di tempat lain, kata Pak Tuayin. Jika aku tidak mati, aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Kakak Lin, kamu harus berhati-hati, kata Yin King Yi dengan wajah merah. Kamu juga, saat kita bertemu lagi nanti, kuharap kamu akan menjadi seorang seniman yang hebat. Lin Suan tersenyum. Melambai selamat tinggal, Lin Suan meninggalkan kabin bambu. Dia sudah berada di Kekaisaran Gunung Surgawi selama sebulan. Melihat kompetisi Pilking semakin dekat, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan lagi ke lembah Pilking. Sosok Lin Suan berkedip, dan jubah hitamnya berkibar di belakangnya. Kecepatannya telah mencapai puncak. Lingkungan sekitar Pilking fali sunyi, tapi tidak ada lagi penghalang cahaya. Sepertinya lembah itu telah dibuka segelnya. Bibir Lin Suan membentuk senyuman saat dia berjalan masuk. Tidak lama setelah memasuki lembah, ia menarik perhatian para seniman bela diri di lembah tersebut. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke lembah Pilking? Karena kamu di sini, jangan kembali. Empat sosok bergegas seperti kilat dan mengepung Lin Suan. Saya di sini untuk mencari senior D.K. Lin Suan menjelaskan tujuan kunjungannya. Kamu sedang mencari pemimpin lembah. Mereka berempat memandang Lin Suan dengan curiga. Mengapa kamu mencari master lembah? Apa tujuanmu? Mereka berempat tampak berhati-hati. Saya tidak bisa memberi tahu Anda secara detail. Biarkan saya menemui senior D.K. Lin Suan mengangkat bahu. Huff, hentikan omong kosong itu. Apakah menurut Anda begitu mudah untuk bertemu dengan sang pemimpin lembah? Bagaimana jika Anda adalah mata-mata yang dikirim oleh pengadilan Kaisar Pengobatan dan ingin mencelakakan master lembah? Kempat murid itu waspada tinggi, dan mata mereka dipenuhi keganasan. Ada apa? Kenapa berisik sekali? Saat ini, seorang pemuda bergegas dari jauh. Pemuda itu mengenakan jubah emas dengan pola hijau, dan ada rasa arogansi di antara alisnya. Dia menginjak udara, dan jelas bahwa dia adalah seniman bela diri alam roh harmonis. Tuan Mudawu ada di sini. Kempat murid itu berkata dengan hormat. Itu kamu. Pemuda itu melihat Lin Suan dan mengungkapkan senyuman sinis. Pemuda ini tidak lain adalah Wu Saoyu, orang yang memiliki konflik dengan Lin Suan. Nak, aku sudah lama mencarimu. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Wu Saoyu mencibir, mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Tuan Mudawu, kamu kenal bocah ini. Dia masuk tanpa izin ke lembah dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengan guru lembah. Salah satu murid berkata dengan cepat. Lihat Tuan Lembah. Mata Wu Saoyu sedikit berkedip, ada apa? Dia tidak mengatakannya. Mereka berempat menatap Lin Suan dengan ganas. Berat, izinkan aku bertanya padamu. Siapa kamu? Mengapa kamu mencari master lembah? Lin Suan sangat marah hingga dia tertawa. Apakah orang-orang ini ditakdirkan menjadi polisi? Saya harus berbicara dengan Senior Dike secara langsung. Lin Suan berkata perlahan, jika Anda menunda pertemuan saya dengan Senior Dike, saya khawatir Anda akan menderita. Anda, beraninya kamu menakuti Tuan Mudawu? Keempat murid itu mencibir, apakah kamu tahu identitas Tuan Mudawu? Tidak perlu bicara lagi. Potong-potong dia dan gunakan dia sebagai pupuk. Wajah Wu Saoyu dingin. Kamu ingin menangkapku? Jangan menyesalinya. Wajah Lin Suan menunjukkan sedikit kemarahan. Dialah yang menyembuhkan Pak Tua Dike. Secara logika, dia adalah dermawan terbesar di Lembah Pilking. Tapi sekarang, dia diperlakukan seperti penjahat. Bagaimana mungkin Lin Suan tidak marah? Aku akan mengikatmu saja. Wu Saoyu mencibir. Saya ingin bertemu kakek Han. Kalian berempat, ikat dia. Mereka berempat mengeluarkan tali dan hendak mengikatnya. Lin Suan tidak melawan dan membiarkan mereka mengikatnya. Dia berkata dengan suara rendah, mudah untuk mengikatku, tetapi sulit untuk melepaskan ikatanku. Hentikan omong kosong itu dan ayo pergi. Kempat murid itu mendengus. Lin Suan mencibir dan mengikuti di belakang dengan tenang. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi ketika dia melihat Pak Tua Dike. Sepanjang jalan, para murid di lembah memandang Lin Suan dengan heran. Banyak dari mereka yang menunjuk dan berbisik. Siapa anak ini? Dia terlihat familiar. Siapa yang peduli siapa dia? Dia menyinggung Tuan Muda Wu. Dia sudah mati. Ku dengar dia masuk tanpa izin ke lembah. Dia bisa lupa meninggalkan tempat ini seumur hidupnya. Saat para murid berbicara, mereka tidak lupa menyapa Wu Saoyu dengan hormat. Kakek Han, cucumu ada di sini untuk menemuimu. Wu Saoyu muda datang ke pavilion dan berkata dengan hormat. Haha, Saoyu ada di sini. Sebuah suara tua terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua berkursi roda perlahan keluar. Ayahmu mengirimu lagi. Sebelum Pak Tua Dike menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Lin Suan di belakang kerumunan. Segera, dia menegakkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya yang gemetar. Kakek Han, ada apa? Wu Saoyu bingung. Mengikuti tatapan lelaki tua itu, dia melihat Lin Suan tenang dan tenang. Oh, anak ini masuk tanpa izin ke lembah. Aku curiga dia adalah mata-mata dari Istana Kaisar Pengobatan. Aku berencana menggunakannya sebagai pupuk. Sebelum Wu Saoyu selesai, Pak Tua Dike berseru dengan penuh semangat. Tuan Mudalin, Anda akhirnya sampai di sini. Tuan Mudalin, Wu Saoyu tercengang. Dia punya firasat buruk. 323. Tidak hanya Wu Saoyu yang tercengang, tetapi murid-murid lainnya juga tercengang. Mereka punya banyak tebakan tentang bagaimana Lin Suan akan mati, tapi mereka tidak pernah mengira akan seperti ini. Kakek Han, apakah kamu melihat sesuatu? Dia jelas-jelas semut yang lemah. Wu Saoyu buru-buru berkata. Namun, Dike bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan mendorong kursi rodanya ke depan. Teman Mudalin, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sangat khawatir beberapa hari terakhir ini. Suara lelaki tua itu bergetar. Eh, kenapa kamu? Dike sangat marah ketika dia melihat tali di sekitar Lin Suan. Apa yang sedang terjadi? Kempat murid di sampingnya gemetar dan hampir mengompol. Bahkan kelopak mata Wu Saoyu bergerak-gerak. Dia belum pernah melihat Dike begitu marah sebelumnya. Haha, aku sudah setengah tahun tidak bertemu denganmu dan caramu menyambut orang telah banyak berubah. Lin Suan menggoda. Kapan tali menjadi populer? Itu salah paham? Salah paham. Dike buru-buru menjelaskan. Dia masih harus mengandalkan Lin Suan untuk menyembuhkan kakinya. Terlebih lagi, rumput seribu laba-laba seribu racun yang tidak berubah selama beberapa dekade telah tumbuh. Ini membuatnya semakin mempercayai Lin Suan. Siapa yang melakukan ini? Cepat kemari. Dike sangat marah. Hua. Keempat murid di sampingnya berlutut dan merangkat ke sisi Dike, menangis dan memohon belas kasihan. Tuan Lembah, kami salah. Kami benar-benar salah. Apa gunanya memberi tahuku? Mengapa kamu tidak bersujud kepada teman muda kita Lin Suan? Dike menamparkan keempat murid di depan Lin Suan. Teman muda Lin, aku serahkan keempat ini padamu. Tuan muda, tolong selamatkan hidup kami. Kempat murid itu sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat. Mereka terus bersujud. Kami buta dan tidak tahu siapa kamu. Kami pantas mati. Tuan muda, mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Ya, perlakukan saja kami seperti kentut dan lepaskan. Lin Suan tersenyum. Menurutku muda untuk mengikatku, tapi sulit melepaskanku. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati berkali-kali. Apa gunanya memotongnya menjadi pupuk? Menurutku kalian cukup baik, perlakukan saja mereka sebagai pupuk. Ah, tidak. Mereka berempat gemetar dan pingsan. Bawa mereka pergi dan tangani mereka sesuai dengan aturan lembahmu, kata Lin Suan dengan suara rendah. Dike melambaikan tangannya, dan murid-murid di belakangnya segera menarik keempat orang yang tidak sadarkan diri itu menjauh. Semua orang memandang Lin Suan dengan ngeri, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Wajah Hu Saoyu menjadi gelap. Itu adalah idenya untuk menggunakan Lin Suan sebagai pupuk, dan juga idenya untuk mengikat Lin Suan. Namun, ia tak menyangka serangan balik lawannya begitu sengit hingga ia pingsan. Bahwa Anda, kemarilah dan lepaskan ikatanku. Lin Suan memandang Hu Saoyu. Kamu, apa yang kamu katakan? Wajah Hu Saoyu menjadi gelap. Apakah kamu tuli? Lin Suan mencibir, saya ingat itu adalah ide Anda untuk menjadikan saya pupuk. Apa? Anda ingin menemani mereka? Dike segera mengerti. Sepertinya ada banyak kebencian di antara mereka berdua. Lupakan saja. Bagaimanapun, Master Aula ketiga bukanlah orang baik. Dia selalu ingin menipuku agar mengungkapkan keterampilan alkimianya. Kali ini, aku akan mengorbankan putranya saja. Saoyu, lakukan apa yang dikatakan teman kecil Lin. Dike mendengus dingin. Kakek Han. Wu Saoyu panik. Dia adalah putra dari ketua Aula ketiga Aula Kaisar Ramuan. Sekarang dia diminta menundukkan kepala dan meminta maaf. Dia tidak bisa melakukannya. Bocah cilik, beraninya kamu. Wajah Dike menjadi gelap. Aura yang kuat menyembur keluar, menyebabkan tubuh Wu Saoyu bergetar. Aku pergi, aku pergi. Wu Saoyu hampir menangis. Dia mengertakan gigi dan berjalan mendekat. Matanya hendak menyemburkan api. Menekan kemarahan di hatinya, dia melepaskan ikatan Lin Suan. Itu dia. Lin Suan mencibir, kamu terlalu tidak berpendidikan. Bukankah orang tuamu mengajarimu untuk meminta maaf jika kamu melakukan kesalahan? Hu, hu. Dada Wu Saoyu naik turun dengan keras. Matanya merah dan dia berkata dengan suara rendah, maaf. Eh, ada apa dengan tatapan itu? Jangan bilang kamu ingin balas dendam. Lin Suan menggosok telinganya. Ah, saya akan membunuh kamu. Wu Saoyu menjadi gila. Ledakan. Dike melambaikan tangannya dan menamparnya. Kembalilah, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Wu Saoyu merangkak dari tanah dan berlari keluar lembah seperti binatang buas. Lin Suan, aku pasti akan membunuhmu. Dan orang cacat itu, jika bukan karena ayahku yang menyuruhku menipumu agar mengungkapkan keterampilan alkimiamu, apakah aku akan peduli padamu? Aku pasti akan membalas dendam untuk ini. Wu Saoyu meraung di dalam hatinya. Di lembah, Lin Suan tidak memikirkan masalah ini. Wu Saoyu ini telah menimbulkan masalah baginya berkali-kali. Jika bukan karena Dike, dia pasti sudah melumpuhkan pengganggu ini sejak lama. Apakah ada masalah? Lin Suan bertanya. Dia hanya anak nakal, masalah apa yang mungkin terjadi? Mata Dike berbinar. Ayahnya telah mencoba mencuri keterampilan alkimia ku lebih dari sekali. Apa dia benar-benar mengira aku tidak tahu? Baiklah, aku tidak ingin mencampuri urusan balai kaisar ramuanmu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku di sini untuk merawat kakimu. Teman kecil Lin, silakan masuk. Kata Dike. Mereka berdua masuk ke ruang rahasia. Dike mengeluarkan sekotak bahan dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Aku sudah mengumpulkan semua bahan-bahan ini. Kapan kamu ingin memulainya? Sekarang, Lin Suan menggunakan jiwanya untuk memindai bahan-bahan dan menemukan bahwa semuanya sudah lengkap. Dia tidak bisa tidak memuji kemampuan Pil Emperor Hall. Penggarap rilem transformasi roh biasa mungkin tidak dapat mengumpulkan semua bahan ini bahkan dalam 10 tahun. Tapi Dike sebenarnya berhasil mengumpulkan semuanya dalam waktu setengah tahun. Jika aku bergegas, aku mungkin bisa menyembuhkan kakimu sebelum kompetisi Pil Emperor. Lin Suan memperkirakan waktunya. Teman kecil Lin juga tahu tentang kompetisi Pil Emperor. Dike tertawa. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan. Jika seorang jenius sepertimu berpartisipasi, namamu pasti akan tersebar ke seluruh Kekaisaran Gunung Surgawi. Pada saat itu, bahkan klanmu dan Sekte Angin Hitam tidak akan berani mencari masalah denganmu. Kamu tidak perlu memujiku. Lin Suan tertawa. Lagi pula, aku tidak akan tinggal lama di Kekaisaran Gunung Surgawi. Ai, Dike menghela nafas berat. Sebenarnya, aku punya motif egoisku sendiri. Aku pikir jika kamu bisa mewakili Balai Kaisar Ramuan, peluang kita untuk menang akan meningkat banyak. Kalian sudah menyebut diri kalian Balai Kaisar Ramuan? Aku yakin kalian punya banyak ahli alkimia. Aku tidak akan ikut bersenang-senang. Orang tua Dike menghela nafas. Teman kecil Lin, kamu tidak tahu. Meskipun ada beberapa bibit bagus di istana, lawannya bahkan lebih kuat. Terutama Balai Pengobatan Kaisar, konon ada seseorang di generasi muda mereka yang berhasil naik ke kelas 3. Kelas 3, Lin Suan juga terkejut. Dia saat ini hanya berada di puncak kelas 2. Jalan masih panjang sebelum dia bisa mencapai kelas 3. Sepertinya Kekaisaran Gunung Surgawi memang dipenuhi oleh orang-orang jenius. Lin Suan dan Dike mengobrol sebentar. Kemudian, Lin Suan membawa sekotak bahan dan mulai mengajari Dike cara membuat bubuk pembersih sum-sum bunga putih. Dike duduk tegak dan sangat serius. 324. Meskipun Dike memiliki formula pilnya, dia tidak tahu cara mengolahnya atau jumlah bahan yang dibutuhkan. Kali ini, Lin Suan ingin memberinya semua ini. Teman kecil Lin, kamu tidak hanya menyelamatkan kakiku, kamu bahkan memberiku formula pil kuno. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu menyelamatkanku sekali, jadi aku membalasnya. Lin Suan tersenyum. Tidak, ini adalah dua hadiah besar. Bubuk pembersih sum-sum bunga putih tidak hanya dapat menyembuhkan racun saya, tetapi juga dapat menyembuhkan ratusan racun lainnya. Saya sadar akan hal itu. Ini sudah sebanding dengan pil kenaikan naga putih. Tangan Lin Suan gemetar saat dia memegang bahan-bahannya. Tubuhnya gemetar saat dia berbalik dengan tiba-tiba, matanya bersinar terang. Pil kenaikan naga putih. Anda pernah melihatnya sebelumnya? Lin Suan bertanya dengan penuh semangat. Tidak, tapi hadiah untuk kompetisi pil king tahun ini adalah pil ini. Dikatakan sebagai pil kuno, kata Dike. Hadiah untuk sang juara, Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Teman kecil Lin, apakah kamu membutuhkan pil ini? Dike bertanya. Sangat banyak, Lin Suan tidak berdiri pada upacara. Jika teman kecil Lin bisa mewakili Balai Kaisar Ramuan dalam kompetisi ini dan menjadi juara, aku akan memberikan pil ini padamu. Benar-benar, Lin Suan tergerak. Ini pil kelas lima. Hei-hei, ini memang pil kelas lima, tapi hanya ada satu. Pak Tua Dike berkata, Kamu tidak hanya menyembuhkan kakiku, tetapi kamu juga memberiku formula pil kuno tingkat 4. Apa yang tidak bisa kuberikan padamu? Bahkan jika kamu memintaku mempertaruhkan nyawaku, aku akan melakukannya. Kata Dike. Terima kasih Pak Tua, pil ini memang sangat penting bagi saya. Lin Suan sangat gembira. Untuk menyatu dengan pedang naga besar, pertama-tama dia perlu menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah benda feminin untuk melindungi tubuhnya, seperti pil kenaikan naga putih. Yang kedua adalah kinaga sejati. Dan sekarang, pil kenaikan naga putih ada tepat di depannya. Namun, tidak mudah untuk menjadi juara. Halaman kaisar pengobatan adalah musuh terbesar kita. Kata Dike. Aku ingin tahu bagaimana turnamen pilking akan diadakan. Lin Suan bertanya. Baiklah, aku akan menjelaskannya padamu secara detail. Orang tua Dike meletakkan ramuan itu dan berkata dengan suara yang dalam. Ada tiga aspek dalam turnamen pilking ini. Yang pertama adalah pengaruh pil obat. Dalam waktu satu bulan setelah kompetisi, berbagai faksi pil akan mengandalkan pil yang mereka luncurkan. Fraksi pil manapun yang memperoleh dukungan paling banyak, faksi mana yang menempati pangsa pasar terbesar, dan seterusnya akan diperhitungkan dalam pengaruhnya. Yang kedua adalah kompetisi untuk generasi muda, utamanya tentang alkimia. Yang ketiga adalah kompetisi antara alkemis top dari berbagai kekuatan alkimia. Setelah Lin Suan selesai mendengarkan, dia menemukan bahwa penilaian turnamen pilking ini sangat komprehensif, mencakup hampir setiap aspek. Hanya dengan menang dalam segala aspek seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menjadi raja alkimia. Misalnya, Balai Kaisar Ramuan telah memperoleh gelar Kaisar Ramuan berkali-kali berturut-turut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Balai Pengobatan Kaisar sangat pesat. Kekuatan mereka telah melampaui pil Emperor Hall. Senior, seberapa yakin kamu untuk menang? Lin Suan bertanya. Dulu saya punya peluang 40%, tapi jika Anda bergabung, peluang saya untuk menang akan meningkat menjadi 60%, kata Pak Tua Dike jujur. 60%, Lin Suan merenung sejenak. Ini bukan kabar baik baginya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Ia hanya bisa menunggu kompetisi dimulai dan memikirkan solusi sesuai situasi sebenarnya. Lupakan saja, mari kita obati lukanya dulu. Lin Suan mulai membantu Pak Tua Dike dengan sekuat tenaga. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan mengobati racunnya sambil belajar alkimia dari Lord Alkohol. Kaki orang Tua Dike berangsur-angsur kembali normal. Pada akhirnya, dia bahkan bisa berjalan tegak. Saat ini, Pak Tua Dike menangis. Meskipun ia adalah seorang ahli tingkat transformasi roh dan Master Hall dari Balai Kaisar Ramuan, ia masih menangis saat ia berdiri. Sudah berapa tahun, dia berpikir bahwa dia hanya akan bisa duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Dia tidak menyangka bisa berdiri suatu hari nanti. Teman kecil Lin, kamu adalah dermawanku. Jangan katakan itu. Lin Suan menghiburnya. Setelah sekian lama, Pak Tua Dike akhirnya kembali tenang. Jika berita mengenai penyembuhan kaki senior menyebar, hal itu akan meningkatkan moral Aula Kaisar Ramuan. Lin Suan tersenyum. Tidak sesederhana itu, orang Tua Dike duduk kembali di kursi rodanya. Aula Pil Emperor tidak sebaik kelihatannya. Aku tidak berada di Aula Kaisar Ramuan hampir sepanjang waktu. Meskipun secara nama aku adalah ketua Aula Kaisar, yang bertanggung jawab atas Aula Kaisar Ramuan adalah dua master Aula lainnya. Dua tahun ini, guru Aula ketiga sangat aktif. Dia sering mengirim putranya untuk mengunjungiku dan bahkan meminta untuk menerimaku sebagai muridnya. Sepertinya dia tidak mau ketinggalan. Tatapan lelaki Tua Dike berubah tajam. Aula Kaisar Ramuan diciptakan olehku. Dulu, kakiku tidak bagus, jadi aku tidak punya mood untuk mengelolanya. Tapi sekarang, berbeda. Kompetisi ini mungkin menjadi kesempatanku untuk mendapatkan kembali kendali atas Aula Kaisar Ramuan. Jadi, jangan sebarkan berita ini. Andalah yang berhak mengambil keputusan akhir dalam urusan Anda. Lin Suan mengangkat bahu. Tetapi kompetisinya akan dimulai dalam dua hari. Aku ingin tahu jenis pil apa yang akan dikeluarkan oleh Balai Kaisar Ramuan kali ini. Saat ini, banyak sekali pil yang beredar di pasaran. Namun yang paling banyak diminati masih tipe pemulihan dan tipe penyembuhan. Lagipula, sebagai seorang kultifator, kedua jenis pil ini adalah suatu keharusan. Jika tidak, apa jadinya jika Anda kehabisan energi spiritual di tengah pertempuran? Dan ada juga pil jenis penyembuhan yang bisa menyelamatkan hidup Anda di saat-saat kritis. Aula Kaisar Pil kita dapat dikatakan sebagai pemimpin kekaisaran Gunung Surgawi dalam bidang pil jenis penyembuhan. Oleh karena itu, kali ini, pil jenis penyembuhan akan menjadi fokus utama. Lin Suan mengangguk. Pil jenis penyembuhan memang diminati. Setiap kali setelah pertempuran, dia juga akan meminum beberapa suap anggur roh. Orang tua dike melanjutkan, Selain itu, karena saya, ada juga beberapa pil unik di bidang pil detoksifikasi. Tipe penyembuhan, tipe detoksifikasi. Lin Suan mengerti. Bagaimana dengan balai pengobatan Kaisar? Dia terus bertanya. Hanya dengan mengenal musuh dan mengenal diri sendiri barulah seseorang bisa menang dengan mudah. Balai pengobatan Kaisar menduduki sebagian besar pasar pil jenis pemulihan. Selain itu, pil mereka yang dapat meningkatkan kekuatan serangan seseorang juga sangat populer. Mata Lin Suan bersinar. Benar saja, pil jenis pemulihan mereka dimonopoli oleh balai Kaisar pengobatan. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu bersaing dengan pil Emperor Hall. Teman kecil Lin, ini adalah pil jenis penyembuhan kami, pil pembekuan darah. Pil ini dapat menghentikan pendarahan dengan cepat. Ini adalah versi perbaikanku. Lin Suan mengambil pil itu dan meliriknya. Dia menggunakan metode yang diajarkan oleh Lord Alkohol untuk memeriksanya. Dia menemukan bahwa setelah perbaikan Dike, efek pilnya meningkat pesat. Tidak buruk, Lin Suan tersenyum. Ini seharusnya menjadi pil terbaik di pasaran. Dike masih ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, teriakan mendesak terdengar dari luar. Ayo keluar dan melihat. Dike kembali ke kursi rodanya dan mendorongnya keluar. Di depan, di aula utama. Beberapa murid aula Kaisar Ramuan berdiri di sana dengan cemas, tampak sangat bingung. Ah hai, kenapa kamu kembali? Dike agak terkejut. Tuan Lembah, kabar buruk. Murid bernama Ah Hai berkata dengan panik. Ada rumor bahwa Balai Kaisar pengobatan baru-baru ini menyempurnakan pil jenis penyembuhan. Efeknya lebih baik daripada pil kita. 325. Di aula utama, sudah ada beberapa murid yang menunggu. Lin Suan mendorong orang tua Dike saat dia berjalan perlahan, wajahnya tenang. Ketika orang banyak melihat lelaki tua Dike, emosi bingung mereka sedikit meredah. Ah hai, apa yang terjadi? Kenapa kamu kembali? Orang tua Dike bertanya. Fali Lord, ini buruk. Berita ini menyebar dengan cepat. Ah hai menjawab dengan cemas. Ola Kaisar pengobatan baru saja meramu sejumlah pil penyembuhan baru. Katanya, efeknya bahkan lebih baik daripada pil penguat darah dan penguat tubuh kami. Apa? Semua orang terkejut. Bukankah Balai Kaisar pengobatan menghususkan diri pada pil pemulihan? Kapan mereka mulai meramu pil penyembuhan? Mustahil, pil penyembuh pil Emperor Hall kami adalah yang terbaik di pasaran. Kerumunan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Meski mereka tidak mempercayainya, ekspresi mereka menunjukkan betapa gugupnya mereka. Cukup, orang tua Dike berkata dengan suara rendah. Jangan panik, persaingan sudah dekat. Berita ini mungkin disebarkan oleh musuh kita untuk mengganggu emosi kita. Jangan panik, sekalipun mereka benar-benar membuat pil penyembuhan baru, kami tidak akan takut. Karena kita akan segera memiliki pil penyembuh batch baru. Dari segi efek, akan jauh lebih baik dari batch sebelumnya. Tuan lembah itu bijaksana. Tuan lembah itu perkasa. Mendengar kata-kata lelaki tua Dike, kerumunan itu akhirnya menjadi santai. Setelah kerumunan bubar, Lin Xuan mengerutkan alisnya. Balai pengobatan kaisar sangat agresif. Ini bukan pertanda baik. Teman kecil Lin, jangan khawatir. Saya sangat percaya diri dengan pil yang baru saya buat. Kata orang tua Dike. Sebelumnya, ketika dia sedang mengasingkan diri, dia telah meneliti kumpulan pil penyembuhan baru ini. Menurutnya, tidak ada yang bisa mengungguli dia di bidang pil penyembuhan. Di kota Winmun, ada sebuah istana megah yang menempati area yang sangat luas. Tempat ini tidak lain adalah balai pengobatan kaisar. Din, beritanya sudah dirilis. Semua orang menantikannya. Seorang kultifator dengan hormat melaporkan. Tetapi balai kaisar Ramuan tidak begitu mempercayainya. Huff, sekumpulan sampah itu. Apakah mereka benar-benar berpikir keterampilan alkimia mereka tidak ada bandingannya di dunia? Di aula besar, seorang pria parubaya yang mengesankan tertawa dingin. Kali ini, kami akan memberitahu mereka bahwa tidak ada batasan seberapa kuat mereka. He he, kali ini, kita pasti akan menghancurkan aula kaisar Ramuan. Ini semua berkat bantuan tetua Black Hair. Kamu benar-benar dermawan dari halaman kaisar pengobatan. Duduk di bawah, sekelompok tetua tertawa. Di ujung meja duduk seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia terkekeh dan berkata, saya harap Din Song tidak melupakan perjanjian kita. Jangan khawatir, selama kita bisa menyingkirkan aula kaisar Ramuan dan menjadi juara kompetisi Raja Pil, aku pasti akan melakukan apa yang kamu katakan. Lagu Yun Sing tertawa. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu adalah hari kompetisi Pilking. Pada hari ini, aliansi Prasasti mengeluarkan pengumuman, mengumumkan dimulainya secara resmi turnamen Pilking. Karena ini bukan pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam kompetisi, semua orang sangat jelas tentang peraturannya. Pada bulan berikutnya, yang harus mereka lakukan hanyalah mengeluarkan pil terbaik mereka dan mempublikasikannya. Siapapun yang bisa memenangkan hati seniman bela diri dan merebut pasar akan menjadi pemenangnya. Ada total puluhan kekuatan yang berpartisipasi dalam kompetisi Pilking, namun yang paling menarik perhatian adalah Pil Emperor Hall dan Medizin Emperor Courtyard. Kedua keluarga itu setara satu sama lain dalam hal kekuatan. Mereka adalah kekuatan alkimia teratas di Kekaisaran Gunung Surgawi, dan mereka telah bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi selama bertahun-tahun. Kedua belah pihak memiliki poin uniknya masing-masing. Kali ini, siapapun yang bisa mengeluarkan pil baru akan mampu menekan pihak lain. Pertama, Balai Kaisar Ramuan merilis pil baru, versi yang ditingkatkan dari pil pembekuan darah dan penguatan tubuh. Efeknya meningkat sebesar 20%. Begitu pil ini dirilis, langsung menarik perhatian banyak seniman bela diri. Tidak hanya itu, pil tersebut segera dikirim ke aliansi Prasasti untuk dinilai oleh para tetua, memastikan bahwa efeknya sama bagusnya dengan yang dijelaskan. Seketika, banyak seniman bela diri bergegas membeli pil tersebut, dan pintu masuk ala Kaisar Ramuan hampir rusak. Selama periode kompetisi, semua pil dijual dengan diskon 20%. Kesempatan seperti itu sangat jarang terjadi, dan banyak orang akan membeli banyak setnya. Bagaimanapun, pil ini sangat berguna, entah kapan akan berguna. Segera setelah pil pembekuan darah dan penguatan tubuh dirilis, pil itu membayangi puluhan kekuatan lainnya dan menduduki hampir 80% pasar pil penyembuhan. Selama jangka waktu tertentu, semua orang di Aula Kaisar Ramuan sangat bersemangat. Master Aula kedua dan ketiga juga tersenyum lebar. Saat balai Kaisar Ramuan sedang merayakannya, dan kekuatan lain menggelengkan kepala dan menghela nafas, halaman Kaisar Pengobatan mengeluarkan pil baru. Sebagai salah satu kekuatan tertinggi di negeri Bukit Langit, setiap tindakan di halaman Kaisar Pengobatan akan menarik perhatian banyak orang. Apalagi menjelang kompetisi, bahkan ada kabar mereka meramu pil penyembuh baru. Selain itu, mereka juga merupakan pemimpin di bidang pil pemulihan. Pil jenis apa yang dikeluarkan oleh Medisin Emperor Kaurtyar? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Dengan sangat cepat, pil baru dirilis, dan bertentangan dengan ekspektasi semua orang, itu benar-benar pil penyembuhan. Saya percaya semua orang harus tahu bahwa efek dari pil pemulihan di Istana Kaisar Pengobatan kami, pil pemulihan roh, jauh melebihi pil serupa lainnya. Setelah penelitian bertahun-tahun, baru-baru ini kami membuat terobosan di bidang pil pemulihan, dan membuat pil baru, pil bening teratai salju. Efek pil ini 30% lebih baik daripada pil pembekuan darah dan penguat tubuh. Dekan Song Yun Sing mengumumkan, suaranya seperti guntur, bergema jauh dan luas. Seluruh kota Win Moon bisa mendengarnya. Seketika, penonton pun gempar. 30% lebih baik daripada pil pembekuan darah dan penguatan tubuh, ini sungguh mengejutkan. Perlu diketahui bahwa pil pembekuan darah dan penguat tubuh yang baru hanya meningkatkan efeknya sebesar 20%. Efek dari pil bening teratai salju ini satu tingkat lebih tinggi daripada pil pembekuan darah dan penguatan tubuh. Ketika berita ini menyebar, seluruh Kekaisaran Gunung Surgawi menjadi gempar. Sudah berapa tahun, Balai Kaisar Ramuan selalu menjadi yang terdepan dalam bidang pil pemulihan. Sekarang, akhirnya ada pil baru yang melampaui pil-pil Emperor Hall. Dan pemilik pil baru ini sebenarnya adalah Medisin Emperor Courtier. Jika berita ini benar, itu berarti pengadilan Kaisar Pengobatan tidak hanya mendominasi pasar pil pemulihan, bahkan pasar pil penyembuhan pun telah menjadi milik mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi pil Emperor Hall. Apakah langit akan berubah? Banyak orang merasakan penindasan, seperti malam sebelum badai. Mustahil. Benar-benar mustahil. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan mempercayainya. Mereka adalah rajanya pil pemulihan, tetapi bahkan mereka pun tidak dapat membuat pil yang begitu efektif. Bagaimana Istana Kaisar Pengobatan bisa membuat pil seperti itu? Meskipun mereka berpikir demikian, yang lain tidak berpikir demikian. Banyak kultifator berlari ke halaman Kaisar Pengobatan untuk mengujinya. Itu pasti palsu. Jika saatnya tiba, saya akan menuntut mereka atas informasi palsu dan mendiskualifikasi mereka dari kompetisi. Master Aula Ketiga Wu Siong Meraung. Jangan tidak sabar. Saat persatuan prasasti menyelesaikan penilaiannya, rumor tersebut akan terhapus. Kata Master Aula Kedua dengan suara rendah. Pemimpin Aula Kedua dari Aula Kaisar Ramuan adalah seorang wanita tua dengan bunga emas di rambutnya. Dia juga dikenal sebagai nenek bunga emas. Dia memanggil murid-muridnya, menyuruh mereka untuk tenang dan menunggu hasil penilaian. Namun, kenyataannya lebih kejam lagi. Setengah hari kemudian, persatuan prasasti mengumumkan hasilnya. Efek dari Snow Lotus Clear Pill sama persis dengan apa yang dijelaskan oleh Medisin Emperor Kaurtyar. Tidak hanya itu, persatuan prasasti juga memberikan penilaian, dengan mengatakan bahwa ini adalah pil pemulihan terbaik di Kekaisaran Gunung Surgawi. Seluruh Kekaisaran Gunung Surgawi sedang gempar. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke halaman Kaisar Pengobatan. Adapun Aula Kaisar Ramuan, mereka terdiam. 326 Berita mengenai penilaian persatuan prasasti bagaikan seember air dingin, membasahi semua orang di Aula Kaisar Ramuan. Wajah banyak murid menjadi jelek saat mereka duduk di tanah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Wajah Hu Saoyu dipenuhi rasa tidak percaya. Ayah, cepat beritahu semua orang bahwa ini tidak benar. Cukup, kalian semua tutup mulut. Tuhan Aula Ketiga Wusyong berteriak dengan dingin, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Mereka yang menjual obat, teruslah menjual obat. Kalian semua, keluarlah dan kumpulkan informasi. Ah hei, belilah beberapa pil dari Balai Kaisar Pengobatan. Aku akan memikirkan sesuatu dengan Master Aula Kedua. Setelah berbicara, dia dan Nenek Yuehua berjalan ke belakang Aula. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa memperbaikinya? Wajah Guru Aula Ketiga Muram. Apakah mereka meminta bantuan? Master Aula Kedua menebak, apapun yang terjadi, kita harus menstabilkan situasi. Kita tidak bisa membiarkan Balai Kaisar Pengobatan terus bersikap sombong. Kalau tidak, kita akan kalah di babak pertama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Guru Aula Ketiga merasa kesal, tanpa pil yang bagus, semuanya akan sia-sia. Lupakan saja, ayo kita cari monster tuahan. Kata Guru Aula Kedua. Itulah satu-satunya cara. Guru Aula Ketiga berkata, saya akan mengirim seseorang untuk menyampaikan berita. Tak lama kemudian, para murid dari Aula Kaisar Ramuan bergegas menuju Lembah Kaisar Ramuan. Faktanya, Lin Suan dan Pak Tua Dike telah menerima berita tersebut tanpa menunggu para murid tiba. Bagaimanapun, ini terkait dengan pil kenaikan naga putih. Lin Suan tidak bisa mengabaikannya. Namun, hasil ini sama sekali tidak membuatnya bahagia. Wajah Pak Tua Dike juga muram. Tubuhnya mengeluarkan aura yang menakutkan, menyebabkan murid-murid di sekitarnya tidak berani mendekat. Dia sangat yakin dengan pil barunya. Menurutnya, pil ini pasti akan memperluas pasarnya lagi. Namun dia tidak menyangka Balai Kaisar Pengobatan akan mengeluarkan pil yang lebih baik lagi. Ada masalah? Pasti ada masalah. Pak Tua Dike berkata dengan suara rendah. Kalau itu pil tipe pemulihan, aku akan percaya. Tapi yang pasti itu bukan pil tipe penyembuhan. Pak Tua Dike meraung, mereka pasti mendapat bantuan. Membantu, ekspresi Lin Suan aneh, tidak bisakah mereka mendapatkan bantuan dalam kompetisi ini. Aku tidak mengatakan itu, tapi tidak ada seorang pun di kerajaan Tian Shan yang bisa melampauiku dalam hal pil penyembuhan. Bahkan kerajaan terdekat pun tidak memiliki siapapun. Si bajingan Song Yun Sing, di mana dia menemukan ahli seperti itu. Sebenarnya, bukannya tidak mungkin, kata Lin Suan perlahan. Kata-kata ini menarik perhatian orang banyak, dan banyak murid memandang Lin Suan dengan bingung. Dike sepertinya memikirkan sesuatu saat dia menatapnya dengan ekspresi penuh harapan. Uhuk-uhuk, Lin Suan merasakan rambutnya berdiri karena ditatap seperti itu. Sambil mengeluarkan batuk kering, dia berbicara, saya mempelajari beberapa pil dari guru saya, beberapa di antaranya memiliki efek yang jauh lebih baik daripada pil giyok bening teratai salju. Benar-benar, mata Dike berbinar. Lin Suan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kalian semua diberhentikan. Pak Tua Dike menyuruh semua orang pergi. Senior, beberapa hari yang lalu, aku mendengar darimu bahwa sebagian besar wewenang Ola Kaisar Ramuan berada di tangan dua ketua Ola lainnya. Apakah ini benar? Dike membeku sesaat sebelum ekspresi malu muncul di wajahnya. Itu benar. Aku sedang mencari cara untuk menyembuhkan kakiku, jadi aku tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan Ola Kaisar Ramuan. Sebenarnya, ada juga mata-mata dari Master Ola ketiga di Pil Emperor Valley. Adapun masalah pil kenaikan Naga Putih, bahkan jika Anda setuju, saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya begitu saja, kata Lin Suan dengan suara rendah. Dike berpikir keras, maksudmu? Kami dapat memanfaatkan kesempatan ini agar kamu bisa mendapatkan kembali kendali atas Ola Kaisar Ramuan dan mendapatkan kembali otoritasmu. Selanjutnya, kita juga bisa membuat dua Master Ola lainnya menyetujui Pil Kenaikan Naga Putih. Lin Suan menyipitkan matanya. Oke, ayo lakukan itu. Dike berkata dengan suara rendah. Senior, jangan khawatir. Setelah saya mendapatkan Pil Kenaikan Naga Putih, saya akan memberikan formula Pil di tangan saya. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir di masa depan. Benar-benar, Dike tertawa, kalau begitu aku harus berterima kasih pada teman kecil Lin. Tuan Lembah, seseorang dari Balai Kaisar Ramuan ada di sini. Suara seorang murid terdengar dari luar. Dike dan Lin Suan bertukar pandang sebelum berkata dengan suara rendah, biarkan dia masuk. Dengan sangat cepat, seorang murid masuk. Kami memberikan penghormatan kepada Grand Hall Master. Bangunlah, kami sudah mendengar tentang apa yang terjadi di luar. Kamu bisa kembali dulu, orang tua ini akan memikirkan solusinya. Ya, murid itu hanya bisa pergi tanpa daya. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi ke Persatuan Prasasti dulu untuk melihat apakah Balai Kaisar Pengobatan punya trik apapun. Ambil tokenku dan pergi ke Balai Kaisar Ramuan dulu. Dike menyerahkan sebuah token ungu. Tentu, Lin Suan menerimanya dan menyimpannya di jubahnya. Setelah itu, keduanya berpisah. Lin Suan dengan cepat tiba di kota Winmun. Dia ingin memahami efek dari pil giok bening teratai salju terlebih dahulu. Kota itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Penggarap datang dan pergi dengan ekspresi kegembiraan. Namun, pemandangannya agak aneh. Sisi aula Kaisar Ramuan sepi, sementara sisi halaman Kaisar Pengobatan dipenuhi dengan kuali suara yang mendidih. Lin Suan menerobos kerumunan dan menghabiskan banyak upaya untuk membeli beberapa botol pil. Selain pil giok bening teratai salju, dia juga membeli pil khusus dari Balai Kaisar Pengobatan. Ada pil pemulihan dan pil kekuatan harimau yang meningkatkan kekuatan serangan. Setelah memeriksa efek pil ini, Lin Suan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Efek dari pil giok bening teratai salju memang lebih baik daripada pil pembekuan darah dan penguatan tubuh. Apalagi dua pil lainnya juga memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, pil pemulihan jiwa dapat memulihkan sekitar 30% energi spiritual seseorang. Namun, seseorang tidak boleh makan terlalu banyak makanan seperti ini. Jika seseorang makan terlalu banyak, energi spiritualnya akan menjadi tidak murni dan kekuatan serangannya akan berkurang. Namun, ini sudah merupakan pil pemulihan terbaik di pasaran. Ada juga pil kekuatan harimau. Itu bisa meningkatkan kekuatan serangan seseorang, memperkuat otot dan tulangnya untuk sementara, dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, ada juga efek samping yang sangat besar. Namun, itu juga merupakan pilihan yang baik untuk menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ini semua adalah pil kelas atas di Kekaisaran Gunung Surgawi, tetapi di mata Lin Suan, semuanya adalah sampah. Dia memiliki ahli misterius seperti Lord Alkohol. Bahkan jika itu adalah ramuan biasa, Lord Alkohol dapat memurnikan anggur roh kelas atas, mengalahkan pil-pil ini sepenuhnya. Jika kita ingin bermain, ayo bermain besar kali ini. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Sejak dia berpartisipasi dalam kompetisi, balai pengobatan Kaisar adalah musuh terbesarnya. Dia tidak akan bersikap lunak. Kalau tidak, pil kenaikan naga putih tidak akan menjadi miliknya. Dia meminta beberapa resep pil dari Lord Alkohol dan bersiap untuk memamerkan keahliannya. Meskipun Lord Alkohol membuang resep pil ini seperti sampah, itu sudah cukup untuk menangani balai Kaisar pengobatan. Di antara formula pil ini, ada tipe pemulihan, tipe penyembuhan, tipe cantik, del. Lin Suan menyimpannya dengan benar saat dia berjalan menuju aula Kaisar Ramuan dengan senyuman di wajahnya. Dibandingkan dengan balai Kaisar pengobatan, balai Kaisar Ramuan sangat sepi. Pintu masuknya dingin dan suram, bahkan bayangan pun tidak terlihat. Para murid aula Kaisar Ramuan duduk di sana dengan ekspresi pahit. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka tidak punya niat untuk bertanya. Lin Suan mengerutkan kening dan berjalan masuk dengan langkah besar. Di mana semua orang tidak menjual lagi. Kami sedang menjual, kamu mau apa? Seorang murid bertanya dengan lemah. Dia bahkan tidak mau bergerak. Dampak dari Snow Lotus Clearpil terlalu besar. Seolah-olah orang-orang ini telah kehilangan jiwa mereka. Lin Suan mengungkapkan senyuman. Semakin putus asa yang dirasakan orang-orang ini, mereka akan semakin bergantung padanya. Namun, senyuman ini berbeda di mata murid lainnya. Berat, apa yang membuatmu tersenyum? Apakah kamu mengejek aula Kaisar Ramuan kami? Beberapa murid berdiri dengan marah. 327. Aula Kaisar Ramuan berada pada titik terendahnya, dan para murid ini telah kehilangan akal sehatnya karena pukulan tersebut. Ketika mereka melihat senyum Lin Suan, mereka secara alami berpikir bahwa dia sedang mengejek mereka. Aula Kaisar Ramuan kami bukanlah tempat yang bisa ditindas oleh siapapun. Jika kamu ingin mengejek kami, kamu harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuanmu sendiri. Para murid di sekitarnya berteriak dengan marah. Lin Suan tanpa daya mengusap hidungnya. Murid-murid ini benar-benar terbuat dari kaca, mereka bahkan tidak dapat menahan kemunduran sekecil itu. Bukankah kalian semua terlalu sensitif? Atau kalian semua benar-benar gagal? Lin Suan tersenyum. Matamu yang mana yang melihat bahwa aku sedang mengejek kalian semua? Olapil Emperor yang bermartabat bahkan tidak bisa menahan kemunduran sekecil itu. Lin Suan dengan dingin berteriak. Tubuh semua orang gemetar, terbangun dari kegagalan mereka. Mereka menatap Lin Suan dengan tatapan kosong. Ya, ada apa dengan kita? Ini tidak akan berhasil, kita harus waspada. Beberapa dari mereka melangkah maju, berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Pil jenis apa yang kamu inginkan? Pil pembekuan darah atau pil penawar racun? Lin Suan mengedipkan matanya dan perlahan berkata, saya tidak ingin membeli pil. Apa, Anda tidak ingin membeli pil? Sekelompok murid mengamuk, jika kamu tidak mau membeli, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk menertawakan kami? Pergilah, kami tidak menyambutmu di sini. Mata Lin Suan menjadi gelap. Saya ingin bertemu dengan Tuan Istana Anda, cepat pergi dan beritahu dia. Kamu ingin bertemu dengan Tuan Istana kami? Anda pikir Anda bisa melakukan itu? Kerumunan itu mencibir, menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Tahukah Anda siapa penguasa istana kita? Dia adalah eksistensi puncak di Kekaisaran Sky Mountain. Biasanya, bahkan beberapa penggarap alam roh harmonis tidak dapat bertemu dengannya. Kamu pikir kamu ini siapa? Cepat pergi, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ya, penguasa istana ketiga secara khusus mengatakan bahwa kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang datang untuk menimbulkan masalah. Aku ada hubungannya dengan pemimpin istanamu, ini mengenai kompetisi Raja Pil. Dan pemimpin istana pertamamulah yang mengundangku ke sini. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Kamu benar-benar sombong. Tuan Istana pertama mengundangmu ke sini. Kamu ingin bertemu dengan Tuan Istana ketiga kita. Bermimpilah. Wajah sekelompok murid itu garang, bahkan ada yang mengeluarkan senjatanya. Dari nada bicara mereka, Lin Suan tahu bahwa orang-orang ini adalah bawahan Tuan Istana ketiga. Sepertinya Master Aula ketiga memang bukan orang baik. Bahkan bawahannya pun begitu sombong dan lalim. Lin Suan mencibir. Dia di sini bukan untuk diintimidasi. Apa-apaan ini? Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Raungan marah terdengar. Tuan Mudawu ada di sini. Sekelompok orang sangat gembira. Tuan Mudawu, bocah ini membuat masalah. Dia bahkan berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Tuan Istana. Haruskah kita mengusirnya? Wu Saoyu lah yang keluar dari Aula. Ketika dia melihat Lin Suan, tubuhnya menegang dan wajahnya tenggelam. Sial, itu kamu lagi. Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu di wilayah Tuan Muda ini. Wu Saoyu mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Penghinaan yang dideritanya di Pilking Fali merupakan penghinaan besar baginya, jadi suasana hatinya sedang buruk akhir-akhir ini. Sekarang, pelaku utama telah datang mengetuk pintunya. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Teman-teman, bocah ini sengaja membuat masalah. Jatuhkan dia. Wu Saoyu hampir meraung. Iya, sekelompok orang bergegas mendekat dengan mata merah. Mereka ditekan oleh balai pengobatan kaisar hingga mereka tidak bisa bernafas. Mereka merasa sangat tidak nyaman di hati mereka dan perlu melampiaskan rasa frustrasi mereka. Dengan demikian, Lin Suan telah menjadi pelampiasan mereka untuk melampiaskan kemarahan mereka. Mata Lin Suan menyipit. Dia menyelamatkan bocah ini sebelumnya, tapi sepertinya dia tidak menyesalinya sama sekali. Sepertinya balai kaisar ramuan benar-benar perlu berpindah tangan. Jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan ditindas oleh mereka? Sekelompok anjing, buka matamu dan lihat apa ini. Lin Suan mengeluarkan token ungu dan meletakkannya di depannya. Bus. Udara bergetar saat hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh Lin Suan. Hembusan angin bagaikan pedang dan pedang, bertiup ke tubuh orang-orang di sekitarnya. Token Tuan Istana. Tidak diketahui siapa yang berteriak. Seketika, semua orang membeku saat wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Itu benar-benar token Tuan Istana. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Saya tidak perlu menjelaskan apa yang diwakili oleh token Tuan Istana, kan? Lin Suan dengan dingin tertawa. Di Aula Pil Emperor, melihat token Master Istana setara dengan melihat Master Istana sendiri. Bagaimana mungkin para murid ini tidak mengetahui hal ini? Kami memberi hormat kepada Tuan Istana pertama. Sekelompok murid gemetar. Kamu berani tidak memberi hormat. Lin Suan memegang token Master Istana dan berjalan di depan Wu Saoyu. Wu Saoyu tertegun sejenak sebelum dia diliputi amarah. Sekali lagi, dia kalah dari Lin Suan. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Dia hanya seekor semut, bagaimana aku bisa tunduk padanya? Mata Wu Saoyu memerah. Bagaimana saya tahu apakah ini benar atau tidak? Dia mengertakkan gigi. Kamu masih tidak mau menyerah. Lin Suan menyalurkan energi spiritualnya ke dalam token, membentuk karakter, pil, raksasa yang menyerupai gunung di udara. Aku putra Tuan Istana ketiga, aku tidak perlu tunduk padanya. Wu Saoyu berdalih lagi. Sepertinya kamu sudah melupakan peraturan Aula Kaisar Ramuan. Jangan khawatir, aku bisa mengingatkanmu. Lin Suan perlahan berkata, ini adalah token Tuan Istana pertama. Jangan bicara tentangmu, bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tetap harus tunduk padanya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki tokennya? Wu Saoyu tidak tahan lagi. Sejujurnya, ayahku adalah orang yang memiliki keputusan akhir di Aula Kaisar Ramuan. Mari kita tidak membicarakan tentang token ini, bahkan jika bajingan tua itu ada di sini, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Sedangkan kamu, pergilah ke neraka. Wu Saoyu melepaskan aura harmonious spirit rilem dan melambaikan telapak tangannya yang menakutkan, ingin membunuh Lin Suan. Semua orang terkejut. Pertama, mereka dikejutkan oleh aura ahli alam roh harmonis. Kedua, mereka takut Lin Suan benar-benar akan dibunuh. Jika itu terjadi, ketua istana pertama pasti akan marah besar. Berlutut, Lin Suan juga membanting telapak tangannya ke bawah. Petir perak melonjak, membentuk lautan petir yang menakutkan. Gemuruh. Dengan suara teredam, telapak tangan Wu Saoyu menghilang. Tubuhnya bergetar hebat seperti disambar petir. Retakan. Kekuatan besar membuatnya berlutut di tanah, menciptakan lubang yang dalam. Hanya dengan satu serangan, Wu Saoyu terpaksa berlutut di tanah. Semua orang tercengang, berdiri di sana seperti patung. Itu adalah putra dari Tuan Istana Ketiga, Tuan Kecil yang terkenal di negeri Pegunungan Langit. Terlebih lagi, dia adalah ahli alam roh harmonis yang asli. Biasanya, Wu Saoyu bisa mengamuk di mana-mana. Bahkan para bangsawan dan keluarga bangsawan tidak berani menyinggung Tuan Kecil ini. Namun hari ini, dia justru berlutut di depan seorang pemuda. Murid-murid ini sangat ketakutan, merasa seolah-olah langit akan runtuh. Wu Saoyu berlutut di tanah, kepalanya juga linglung. Dia sudah menyadari bahwa budidaya Lin Suan rendah, jadi dia ingin menggunakan budidaya alam roh harmonis untuk mempermalukan Lin Suan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan dipermalukan. Ah, saya akan membunuh kamu, Wu Saoyu meraung ke arah langit. Begitu suaranya terdengar, banyak pembudidaya bergegas keluar dari Aula Kaisar dan, memegang senjata berkilau di tangan mereka. Di saat yang sama, sesosok tubuh terbang dari langit, membawa aura kuat yang seolah mampu menghancurkan segalanya. Siapa yang berani menyakiti anakku? Suara ini membentuk tsunami di udara, menyatu dengan energi spiritual di sekitarnya, membentuk gelombang mengerikan yang mengalir menuju Lin Suan. Huh! Lin Suan mengangkat Wu Saoyu dan menempatkannya di depan tubuhnya. Di saat yang sama, tubuhnya memancarkan cahaya perak. Hua! Ombak yang memenuhi langit mundur, seolah takut menyakiti Wu Saoyu. Berat! Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di Dan Emperor Hall. Master Istana Ketiga berteriak dengan dingin. Para penggarap elit di belakangnya bergegas mendekat. Kepala Istana Kedua juga berjalan mendekat dengan tongkatnya, apakah menurutmu Aula Kaisar dan mudah untuk ditindas? Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lin Suan mencibir dan mengusir Wu Saoyu. 328. Celepuk! Wu Saoyu mendarat di tanah dan melompat seperti pegas. Dia meraung dengan marah, Ayah, bunuh dia, bunuh dia. Yuer, apakah kamu terluka? Ayo, minum pil pembekuan darah. Tuan Istana Ketiga khawatir. Melihat Wu Saoyu baik-baik saja, dia menoleh dan menatap Lin Suan. Namun, ketika dia melihat token di tangan Lin Suan, dia segera menarik kembali tatapan mematikannya. Tanda Tuan Istana. Tuan Istana Ketiga berteriak tanpa sadar. Tuan Istana Kedua juga terkejut. Dia dengan hati-hati memeriksa token itu dan menemukan bahwa itu memang token milik Raja Istana. Kamu diutus oleh penguasa Istana Pertama. Dia bertanya dengan ragu. Salah? Aku tidak diutus olehnya. Tuan Istana Pertamalah yang mengundangku. Bibir Lin Suan melengkung. Dia mengundangmu. Semua orang tercengang. Apakah orang ini gila? Kenapa dia mengundangmu? Tanya penguasa Istana Ketiga. Dia masih takut pada pemimpin Istana Pertama. Tentu saja, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Ola Kaisar Ramuan ditekan sampai pada titik di mana kita bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Apakah kamu tidak ingin melawan? Mendengar ini, para murid di sekitarnya gemetar. Bahkan kedua penguasa Istana pun terdiam. Tentu saja mereka ingin, tapi mereka tidak punya solusi. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanyalah seorang anak kecil yang belum menumbuhkan rambutnya. Solusi apa yang bisa dia dapatkan? Wu Saoyu berteriak dengan marah. Diam. Meskipun penguasa Istana Ketiga menyayangi putranya, persaingan lebih penting baginya. Kamu benar-benar punya solusinya. Dia bertanya. Tentu saja, untuk apalagi aku berada di sini. Lin Suan tertawa. Ketenangan Lin Suan sepertinya bukan sebuah akting sama sekali. Tuan muda, silakan masuk. Anak saya masih kecil, mohon maafkan dia. Tuan Istana Ketiga memang seorang karakter. Dia tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Pada saat ini, sepertinya dia telah melupakan apa yang baru saja terjadi. Ketua Istana Kedua juga tertawa, karena dia diundang oleh penguasa Istana Pertama. Dia tentu saja adalah tamu terhormat di Aula Kaisar Ramuan. Teman-teman, cepat siapkan teh roh terbaik. Sekelompok orang dengan hati-hati mengantar Lin Suan ke Aula Kaisar Ramuan, seolah-olah Lin Suan adalah Kaisar Ramuan itu sendiri. Para murid di sekitarnya semuanya tercengang. Bukankah perubahan sikap ini terlalu cepat? Dia masih sangat muda. Dia bisa jadi ahli seperti apa? Set, kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Mungkin dia hanya suka bersikap low profile. Sekelompok murid berbisik, wajah mereka dipenuhi rasa takut yang masih ada. Harus dikatakan bahwa Istana Master Token sangat berguna. Sikap kedua kepala Istana terhadap Lin Suan juga telah berubah. Sepertinya reputasi pemimpin Istana Pertama masih ada. Tidak hanya itu, mereka sudah terlalu lama ditekan oleh Balai Kaisar Pengobatan. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan apapun. Lin Suan diundang ke Aula Besar. Selain dua hallmaster, ada juga beberapa tetua lainnya, semuanya adalah Grandmaster Alkimia. Semua orang berkumpul untuk melihat apakah Lin Suan punya ide. Lin Gong Si, apakah kamu benar-benar punya cara untuk melawan Istana Kaisar Pengobatan? Sekelompok tetua bertanya. Bukan karena mereka tidak mempercayainya, tapi Lin Suan masih terlalu muda. Jika itu orang tua, mungkin mereka akan lebih yakin. Aku tahu semua orang tidak mempercayaiku karena aku masih muda. Tapi kali ini, aku di sini atas perintah tuanku untuk membantu Balai Kaisar Ramuan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada penguasa Istana Pertama Nanti. Menguasai, jadi itulah masalahnya. Menurutku bocah ini bukanlah seorang Grandmaster Alkimia. Kelompok tetua tiba-tiba mengerti. Bahkan kedua kepala Istana mulai mempercayainya. Lin Suan tersenyum. Namun, kali ini, aku tidak membantumu secara gratis. Ini kesepakatan. Kesepakatan. Semua orang tercengang, tapi mereka segera mengerti. Memang benar, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Aku ingin tahu hadiah apa yang diinginkan Tuan Lin Gongsi. Tanya Guru Aola ketiga. Mengenai hadiahnya, kita sudah mendiskusikannya ketika penguasa Istana Pertama meminta bantuan tuanku. Lin Suan perlahan berkata, saya tidak membutuhkan senjata berharga atau baturoh. Saya hanya membutuhkan pil kenaikan naga putih. Apa? Pil kenaikan naga putih? Semua orang berseru. Tuan Lin Gongsi benar-benar sombong. Ya, itu pil kelas lima. Dan itu adalah pil kuno. Kelompok tetua tidak mau, dan bahkan kedua holmaster pun mengerutkan kening. Pil kelas lima belum pernah muncul di Kekaisaran Gunung Surgawi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Bagi kami, ini sangat berharga. Kata Guru Aola kedua, kenapa kita tidak menukarnya dengan yang lain? Berapa banyak baturoh yang kamu inginkan? Kami dapat memuaskanmu. Ya, katakan saja. Kata Guru Aola ketiga. He he, Lin Suan tertawa. Dia tidak khawatir sama sekali. Meskipun pil kenaikan naga putih sangat berharga, tanpa bantuan tuanku, apakah menurutmu kamu bisa mendapatkannya? Semua orang terdiam. Dalam situasi saat ini, mereka tidak punya peluang untuk menang. Pada saat itu, bukan saja kita tidak bisa mendapatkan pil itu, reputasi Balai Kaisar Ramuan juga akan rusak. Lin Suan tertawa. Saya mendengar bahwa juara kompetisi pil King selalu menjadi pil Emperor Hall. Dan dari situlah nama pil Emperor Hall muncul. Jika kita kalah dalam kompetisi, aku khawatir kita tidak akan bisa menggunakan kata pil Emperor Hall di masa depan. Ini, semua orang tidak bisa duduk diam. Apa yang dikatakan Lin Suan adalah kebenaran. Jika mereka kalah dalam kompetisi, mereka tidak akan lagi punya wajah untuk menyebut diri mereka, Kaisar Pil. Aku menginginkan pilnya, dan kalian semua menginginkan reputasinya. Jika kita masing-masing meminum apa yang kita butuhkan, bukankah itu akan menjadi akhir yang bahagia. Saya setuju dengan Lin Gong Si, dan saya juga percaya pada Guru Aola pertama. Seorang penatua berbicara. Orang yang berbicara adalah penatua Jin. Dia pernah menjadi bagian dari vaksi Master Aola pertama. Jin tua, aku khawatir kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Sesepuh lainnya tertawa dingin, semuanya masih harus diputuskan oleh dua hallmaster. Ya, dan aku juga tidak setuju untuk menukar pil kenaikan naga putih. Penatua Li yang lain berbicara. Saat ini kami hanya mendengarkan narasi Lin Gong Si. Adapun kekuatan tuannya, kami tidak tahu sama sekali. Tidak baik bersikap ceroboh. Ya, karena dia memiliki kekuatan, mengapa kita tidak membicarakannya setelah dia meramupilnya? Jika dia bisa mengalahkan Balai Kaisar Pemobatan, maka belum terlambat untuk membicarakan kondisinya. Selain tetua Jin, yang lain semuanya adalah bawahan Master Aola ketiga. Saat ini, mereka sebenarnya memiliki ide untuk mendapatkan sesuatu tanpa mengambil resiko apapun. Master Aola ketiga mengangguk setuju. Aku setuju dengan para tetua. Lin Gong Si, kenapa kamu tidak meramupilnya terlebih dahulu? Setelah kamu berhasil mengalahkan Balai Kaisar Pemobatan, kita bisa membicarakan kondisinya nanti. Bagaimanapun, pil kelas lima sangat berharga, kita tidak bisa gegabuh. Tapi jangan khawatir, kami pasti tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Lin Xuan tertawa, sepertinya kalian semua tidak memiliki ketulusan. Sejujurnya, dengan kekuatan tuanku, dia tidak perlu memilih Aola Kaisar Ramuanmu. Jika bukan karena Tuan Aola Pertamamu yang memohon padaku, aku tidak akan datang ke sini. Karena kalian semua tidak bersedia, aku akan mencari orang lain. Ada banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi Pil Emperor. Baik itu Klan Wang atau Klan Du. Ketika saatnya tiba dan orang lain mendapatkan gelar Pil Emperor, jangan menangis. Lin Xuan menjentikan lengan bajunya, bersiap untuk pergi. Melihat Lin Xuan pergi, orang-orang ini mulai panik. Namun, mereka benar-benar tidak mau menyerah pada Pil Kenaikan Naga Putih. Sama seperti ini, mereka hanya bisa menyaksikan Lin Xuan berjalan semakin jauh. Pada saat ini, siluet hitam turun dari langit, berteriak keras, teman kecil Lin, harap tunggu. 329. Saat Lin Xuan hendak pergi, sesosok tubuh turun dari langit, menghalangi jalan Lin Xuan. Teman kecil Lin, ayo kita bicarakan semuanya. Tuan Balai Besar, Tuan Balai Besar ada di sini. Melihat sosok berbaju hitam, kerumunan itu berdiri kaget. Kita harus tahu bahwa pemimpin Aula Besar biasanya berada di lembah Pilking dan tidak datang ke Aula Kaisar Ramuan selama bertahun-tahun. Sekarang dia muncul, tentu saja menimbulkan keributan. Penatua Jin sangat gelisah hingga tubuhnya gemetar saat air mata mengalir di pipinya. Dia berasal dari vaksi pemimpin Aula Besar dan pernah mengikutinya di masa lalu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, penguasa Aula Besar tidak mempedulikan masalah ini dan Aula Kaisar Ramuan dikendalikan oleh penguasa Aula Ketiga. Sekarang setelah dia melihat pemimpin Aula Besar, dia sangat bahagia. Teman kecil Lin, ikuti aku. Akting Tuan Balai Agung tepat sasaran. Dia tertawa sambil menarik tangan Lin Xuan dan mendorong kursi roda ke Aula Besar. Tuan Balai Besar, mengapa kamu ada di sini? Beberapa tetua memasang ekspresi tidak wajar di wajah mereka. Huff, jika orang tua ini tidak datang, wajah Balai Kaisar Ramuan akan dibuang oleh kalian semua. Ekspresi pemimpin Aula Besar tenggelam. Ketika dia marah, dia secara alami memancarkan aura ahli rilem transformasi roh, menyebabkan seluruh Aula Besar menjadi sunyi. Tuan Balai Agung, jangan cemas. Masalah ini terlalu mendadak. Kata Tuan Aula Kedua, tidak ada yang tahu bahwa Balai Kaisar pengobatan mempunyai metode seperti itu. Saya pikir mereka pasti mengundang pembantu. Ya, mereka punya pembantu. Banyak orang tua yang setuju. Hah. Tatapan Old Dike menyapu, seperti pedang surgawi, sangat dingin. Jadi bagaimana jika mereka memiliki pembantu? Kompetisi ini tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa mengundang pembantu. Itu adalah kemampuan mereka untuk mengundang seorang alkemis tertinggi. Jika Anda punya kemampuan, undang dia juga. Sekelompok orang tidak mengatakan apa-apa, semuanya menundukkan kepala dan pura-pura tidak tahu. Dike Tua sangat marah. Sepertinya Aula Kaisar Ramuan telah disiksa oleh penguasa Aula Ketiga selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa kalau kalian semua tidak punya kemampuan. Tapi kalian semua malah berani mengusir orang yang aku undang. Apa nyali kalian semakin besar? Dike Tua bertanya dengan dingin. Tuan Balai Besar, anak nakal ini bertindak keterlaluan, meminta pil kenaikan naga putih saat dia membuka mulutnya. Bukankah dia merampok kita? Kata Penatuali. Benar. Kami tidak tahu identitas aslinya, jadi kami tidak berani menyetujuinya secara gegabuh, kata Ketua Istana Ketiga perlahan. Jadi, kamu bahkan tidak percaya padaku. Pak Tua Dike sangat marah. Aku di sini bukan untuk membicarakan masalah ini denganmu. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa karena teman kecil Lin telah membantu Balai Kaisar Ramuan mendapatkan kejuaraan, pil kenaikan naga putih akan menjadi miliknya. Tidak, Tuan Istana Pertama, mohon pertimbangkan kembali. Master Istana Kedua juga memberi nasihat. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Guru teman kecil Lin tidak hanya mengirimnya untuk membantu kita, dia bahkan memberiku formula pil kuno kelas 4. Jadi, tidak ada ruang untuk negosiasi. Apa? Formula pil kelas 4 kuno. Semua orang tercengang. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Ini terlalu menggoda. Kita harus tahu bahwa meskipun pil kenaikan naga putih sangat berharga, hanya ada satu. Namun, resep pil kuno kelas 4 berbeda. Selama seseorang bisa menguasainya, mereka akan mampu menciptakan kekayaan tanpa akhir. Tuan Istana Ketiga merasa cemas. Wajahnya sangat gelap. Tidak peduli seberapa bagus resep pil kelas 4 kuno, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Resep pil itu ada di tangan lelaki Tua Dike, dan dia bahkan tidak mendapatkan satu halai pun. Siapa lagi yang punya pendapat tentang masalah ini? Pak Tua Dike bertanya dengan dingin. Tuan Istana Ketiga ingin mengatakan sesuatu, tetapi terhenti oleh tatapan Tuan Istana Kedua. Maka masalah ini diselesaikan. Teman kecil Lin akan bertanggung jawab atas putaran pertama kompetisi pil king. Kita tidak boleh kalah dalam putaran ini. Kalau tidak, Balai Kaisar Ramuan akan runtuh. Raungan Pak Tua Dike mengejutkan semua orang. Lin Suan menjadi tenang dan mulai bersiap meramu pil. Namun, dia sendiri tidak cukup untuk meramu pil tersebut. Bahkan jika Pak Tua Dike dimasukkan, itu masih belum cukup. Bagaimanapun, konsumsi pil penyembuh terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh satu atau dua orang. Untungnya, Pak Tua Dike sudah siap menghadapi hal ini. Dia membawa murid-muridnya yang terpercaya dari pil king Fali dan Elder Jin untuk membentuk tim sementara. Ini semua adalah orang-orang yang dia percayai. Lin Suan membagi ramuan itu menjadi beberapa bagian dan menugaskannya ke tugas yang berbeda. Dengan cara ini, tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan formula pil dan cara ramuannya tidak terekspos. Dalam sekejap mata, sepuluh hari telah berlalu. Situasi di Kekaisaran Gunung Surgawi bersifat sepihak. Selain balai pengobatan kaisar, kekuatan lain yang berpartisipasi semuanya ditekan hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Terlebih lagi, yang mengejutkan semua orang adalah Aula Kaisar Ramuan tidak melakukan gerakan apapun. Apakah Balai Kaisar Ramuan akan kalah? Semua orang terkejut. Kita harus tahu bahwa sebelum ini, juara dari kompetisi pil king adalah Balai Pil-Pil. Bukan hanya orang luar yang menebak-nebak, bahkan para tetua di Aula Kaisar Ramuan pun panik. Kedua kepala istana juga menunggu di luar ruang alkimia dengan ekspresi muram. Pembohong? Bocah itu pasti pembohong. Wajah Tetuali terlihat jahat. Sudah sepuluh hari dan tidak ada pergerakan sama sekali. Jika ini terus berlanjut, kita pasti kalah. Benar, Tuan Istana Ketiga, kalian harus mengambil keputusan. Ayah, aku sudah bilang kalau bocah nakal itu tidak bisa diandalkan. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk mengusirnya? Wu Saoyu berkata dengan kejam. Saat ketua istana ketiga hendak berbicara, pintu batu ruang alkimia terbuka. KKK. Tanah sedikit bergetar saat pintu batu itu perlahan terbuka. Aroma obat keluar. Eh, baunya enak sekali. Pil jenis apa ini? Mata banyak orang tua berbinar. Bahkan kedua kepala istana pun bingung saat mereka saling bertukar pandang. Siapa yang ingin mengusirku? Lin Suan tersenyum saat dia berjalan keluar. Anda, atau kamu? Para tetua menggelengkan kepala, tidak berani menjawab. Lelucon apa? Bukankah dia melihat Tuan Istana Pertama duduk di belakangnya? Tuan Istana Pertama, bagaimana pilnya? Nenek Yuehua bertanya. Pak Tua dike duduk di kursi rodanya dan tertawa dengan suara pelan. Bagus sekali, kita pasti menang kali ini. Sejujurnya, dia tahu bahwa Lin Suan luar biasa dan pil yang dia buat juga luar biasa. Namun ketika pil tersebut berhasil dibuat, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kemampuan Lin Suan. Efek pil ini 30% lebih baik daripada pil pembekuan darah dan penguat tubuh yang diateliti. Itu bahkan 20% lebih baik daripada pil bening giyok teratai salju dari Balai Kaisar Pengobatan. Pak Tua dike percaya bahwa sekali pil ini dilepaskan, pil ini pasti akan menggulingkan seluruh pasar pil obat di Kerajaan Gunung Surgawi. Apakah kita tidak perlu menguji pilnya? Sekelompok orang bingung. Ya, tapi kita harus menguji pil tersebut di depan semua seniman bela diri dan memberi tahu mereka bahwa pil kita adalah yang terbaik. Pak Tua dike tertawa keras. Uji pilnya di depan semua orang. Semua orang tercengang. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, mereka mungkin kehilangan reputasinya. Tuan Istana Pertama, kamu harus berpikir dua kali. Jangan katakan lagi. Pak Tua Jin, pimpin para murid untuk menyebarkan berita ini. Ingat, kamu harus menyebarkannya secara luas. Kali ini, kita harus menghancurkan Balai Pengobatan Kaisar. Baiklah, aku mengerti. Pena Tua Jin pergi dengan wajah penuh senyuman. Lin Suan, Pak Tua dike, dan yang lainnya juga pergi, meninggalkan kerumunan yang kebingungan. Apakah kamu memperhatikan bahwa Tuan Istana Pertama Kali ini berbeda? Nenek Yuehua bertanya dengan mata menyipit. 330. Huff, dia bahkan lebih semena-mena dari sebelumnya. Wajah Master Aula ketiga berubah muram. Tidak, aku merasa dia lebih ceria dan percaya diri dibandingkan sebelumnya. Jawab Nenek Yuehua, sepertinya dia tidak lagi mengkhawatirkan kakinya. Maksudmu kakinya sudah sembuh? Ekspresi Master Aula ketiga berubah. Mustahil, tidak ada yang bisa menyembuhkan racun semacam itu. Nenek Yuehua menghela nafas. Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi kali ini, Lin Suan dan guru misteriusnya muncul entah dari mana. Kita tidak punya pilihan selain waspada. Orang tua aneh itu mungkin menggunakan pil kenaikan naga putih untuk ditukar dengan kesempatan menyembuhkan kakinya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ketua Aula ketiga. Tunggu dan lihat. Jika Lin Suan benar-benar ajaib, kami akan mengambil tindakan ekstrim. Nenek Yuehua tiba-tiba tertawa dingin. Saat Balai Kaisar Ramuan sedang sibuk mempersiapkannya, Balai Kaisar Pengobatan sekali lagi mengumumkan bahwa mereka akan merilis obat baru tiga hari kemudian. Kali ini, selain pil tipe pemulihan, juga akan ada pil tipe ofensif baru. Saat berita ini keluar, seluruh Kekaisaran Gunung Surgawi terguncang. Astaga, Balai Pengobatan Kaisar akan menentang langit. Begitu banyak pil baru, apakah masih manusia? Aku yakin Balai Pengobatan Kaisar pasti akan menjadi juara kali ini. Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh, merasa tidak ada ketegangan dalam kompetisi ini. Di masa lalu, Balai Pengobatan Kaisar akan sangat mengesankan jika mereka bisa merilis obat baru. Namun kali ini, mereka justru merilis pil baru satu demi satu. Semua peserta lainnya meratap. Persaingan tahun ini adalah yang paling menyesakan yang pernah mereka alami. Dulu mereka masih bisa mengeluarkan satu atau dua obat baru, tapi tahun ini tidak punya peluang sama sekali. Namun, ketika mereka memikirkan olah Kaisar Ramuan yang berdiri di puncak Kekaisaran Gunung Surgawi, hati mereka merasa jauh lebih baik. Namun perasaan ini hanya bertahan setengah hari sebelum akhirnya hilang. Setelah Balai Kaisar Pengobatan, Balai Kaisar Ramuan juga mengumumkan bahwa mereka akan merilis obat baru. Semua orang gelisah. Apakah Balai Kaisar Ramuan akan membalas? Namun, orang-orang dari Balai Kaisar Pengobatan tidak menghiraukannya. Mereka mempertahankan sikap arogan mereka, sama sekali mengabaikannya. Saat ini, di Aula Kaisar Pengobatan, sekelompok tetua sedang duduk di Aula Utama, mempersiapkan pengumuman tiga hari kemudian. Aula Kaisar Pil ini benar-benar mendekati kematian. Mereka benar-benar berani mengeluarkan obat baru mereka di hari yang sama dengan kita. Huff, obat baru apa yang bisa mereka dapatkan? Ini hanyalah upaya terakhir. Kecuali mereka juga menemukan pembantu. Tapi di sekitar Kekaisaran Gunung Surgawi, tidak ada ahli alkimia lain seperti Penatua Blackheart. Kali ini, kita harus menghancurkan Aula Kaisar Ramuan dalam sekali jalan, sehingga mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aula Kaisar Pil Mendengar bahwa halaman Kaisar Pengobatan akan mengeluarkan obat baru lainnya, wajah para tetua berubah menjadi jelek. Sial, siapa yang mereka temukan? Kok bisa ada obat baru? Oh tidak, oh tidak. Aku pasti sudah mati kali ini. Master Aula pertama sebenarnya mengumumkannya di hari yang sama dengan mereka, dan dia bahkan pergi ke seberang halaman Kaisar Pengobatan. Aku tidak akan pergi meskipun kamu memukulku sampai mati. Sekelompok tetua mengeluh, sementara dua ketua balai duduk di sana dengan wajah gelap. Di ruang alkimia, Dike mengerutkan kening. Teman kecil Lin, meskipun efek obat baru kali ini luar biasa, ini hanya kemenangan kecil. Masih sulit untuk menang melawan istana Kaisar Pengobatan. Jangan takut, sejak aku membawamu ke sini, secara alami aku sudah siap. Lin Suan tersenyum. Sebenarnya, saya sudah memikirkan situasi ini. Saya punya beberapa resep pil di sini yang melibatkan pemulihan, serangan, dan kecantikan. Kali ini, kita tidak hanya harus menang, kita juga harus mengalahkan mereka hingga babak belur. Lin Suan tersenyum dan mengeluarkan beberapa resep pil. Pil kenaikan naga putih adalah milikku, jadi kita tidak boleh kalah. Besar, Dike memeluk resep pil, matanya bersinar. Setelah pil ini dilepaskan, pengadilan Kaisar Pengobatan telah selesai. Pada saat itu, bukan tidak mungkin bagi Aula Kaisar Ramuan untuk menyatukan kekaisaran Gunung Surgawi. Keduanya buru-buru mulai memurnikan pilnya. Kali ini, mereka tidak memurnikan terlalu banyak. Selama mereka membuat nama untuk diri mereka sendiri, mereka dapat menemukan orang lain untuk menyempurnakannya di masa depan. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, kota Winmun sangat ramai. Jalanan dipenuhi orang. Gerai pengadilan Kaisar Kedokteran kali ini berada di pusat kota Winmun, Winmun Plaza. Di sana, booth sudah didirikan. Mereka tinggal menunggu waktu datang untuk membukanya. Seniman bela diri berdiri di sekeliling stan, semuanya menunggu dengan tidak sabar. Faktanya, ada stan lain di samping istana Kaisar Pengobatan. Hanya saja tidak banyak orang di sana, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Dan itu adalah stan pil Emperor Hall. Idiot! Mereka sebenarnya menjual pil mereka di tempat yang sama dengan kita. Apakah kepala Balai Kaisar Ramuan terjepit oleh pintu? Seorang tetua dari Istana Kaisar Pengobatan mencibir. Abaikan mereka. Setelah hari ini, Aula Kaisar Ramuan akan menjadi sejarah. Kita akan menjadi penguasa baru kerajaan Gunung Surgawi. Lagu Yunsing berkata dengan suara rendah. Aula Kaisar Pil. Lin Suan terbangun dari kultifasinya. Meskipun dia sibuk dengan ramuan pil akhir-akhir ini, dia tidak mengabaikan budidayanya. Setelah sarapan sederhana, dia bersiap untuk pergi. Hari ini adalah hari pelepasan pil baru. Dia tidak bisa melewatkan waktu yang tepat ini. Aduh, perutku sakit. Tidak, aku benar-benar tidak bisa. Aku terlalu lelah karena ramuan pil kemarin. Aku benar-benar tidak bisa berjalan. Di Aula, sekelompok tetua berpura-pura sakit dan mencari alasan, menolak untuk pergi. Mereka tidak ingin berdiri di atas panggung dan ditampar wajahnya. Jika itu benar-benar terjadi, mereka mungkin akan bunuh diri. Lupakan saja, jangan repot-repot dengan sampah ini. Dike menghela nafas. Jin tua, bawa murid-murid kami dan berangkat. Kalian berdua, jika kalian tidak ingin menjadi ketua Aula lagi, kalian tidak perlu datang. Setelah berbicara, Dike berbalik dan pergi, meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Wajah Master Aula ketiga menjadi hitam. Dia juga tidak ingin pergi, tetapi sebagai ketua Aula, dia harus pergi. Huff, aku benar-benar ingin melihat pil apa yang bisa dikeluarkan Lin Suan ini. Wu Saoyu sangat bersemangat. Dia tidak sabar menunggu Lin Suan ditampar wajahnya. Sama seperti ini, ketiga Master Aula semuanya pergi. Selain mereka, ada juga seorang tetua dan Wu Saoyu. Sisanya adalah murid. Tidak ada satupun tetua yang pergi. Orang-orang dari Aula Kaisar Ramuan berjalan di jalanan, langsung menarik perhatian orang banyak. Lihat, itu orang-orang dari Balai Kaisar Ramuan. Aku dengar mereka juga akan meluncurkan produknya. Aku ingin tahu apakah pil mereka kali ini lebih baik daripada pil dari Istana Kaisar Pengobatan. Eh, mereka sebenarnya berada di tempat yang sama dengan pengadilan Kaisar Pengobatan. Orang-orang di Win Moon Plaza menjadi gempar. Hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, menunggu pertunjukan yang bagus berlangsung. Hef, mereka benar-benar berani datang. Song Yun Sing berdiri di platform yang tinggi dan melihat ke bawah. Hehehe, selain tiga ketua Aula, hanya ada satu tetua. Sepertinya orang-orang itu tidak mau datang dan mempermalukan diri mereka sendiri. Banyak orang yang mencibir. Bukankah mereka dari Aula Kaisar Ramuan? Song Yun Sing berdiri di platform yang tinggi dan berkata. Aku tidak menyangka bahkan ketua Aula pertama akan datang. Sepertinya kamu sudah berusaha keras kali ini, kan? Ya, langkah wakil Hallmaster Song sangat pintar. Itu benar-benar membuatku khawatir selama beberapa hari, kata Dike. Tapi sekarang berbeda, pil baru kita ada terobosan, kita tidak akan pasif lagi. Apakah begitu? Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya sangat menantikannya. Lagu Yun Sing tertawa. Kamu akan lihat, Dike memimpin penonton ke panggung di samping. Mari kita mulai menyiapkannya. Para murid sedang sibuk, tetapi pada saat ini, pengadilan Kaisar Pengobatan akan segera dimulai. Terima kasih telah menonton!